Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya izin bertanya Ada seorang anak kelas 3 SD dimasukkan pondok Kemudian 2 tahun dia mau Awalnya mau pondok boleh 2 tahun Minggat Buya Jadi pondoknya gak mau nerima lagi Takut Minggat lagi anaknya juga gak mau Sekarang ada di sekolah biasa gak mondok Nanti kalau SMP mau dipondokkan lagi Gimana caranya supaya dia mau gitu Soalnya gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi begini Kalau kita ingin membawa anak kita pada satu akah Maka yang perlu anda perhatikan Adalah dia punya batin dan punya nurani Dan batin dan nurani itu sambungnya ke telinganya Maka anda harus pandai berusaha dengan telinga anak tersebut Artinya apa? Perdengarkan Dengan cara yang baik untuk dibawa kepada tujuan tersebut Kalau anda menginginkan anda-andang mondok Itu jangan di saat marah Awas ya nakal tak pondokin Anda itu memperdengarkan kariman jelek Anda perdengarkan keteringan anak-anak anda Tentang kemuliaan Tentang kebaikan Bagaimana keadaan di pondok pesantren Subhanallah bisa beribadah setiap saat Begini-begini Anda terus perdengarkan di kupingnya Sekarang kan orang begitu awas ya Kalau nakal tak pondokin Ini gimana ini Akhirnya seolah pondok temannya anak-anak Atau gak pernah diberi cerita tentang pondok Loh susru mondok Ini ngapain saya ini mondok Ini mau dibuang Jadi kuping Anda harus pandai berusaha dengan telinga mereka Dan agar masuk ke hati yang lembut Masukkan ke telinga itu Jangan pokoknya anak umi harus pondok Saya gak tahu-tahu Gak indah Panas di kuping Pandai-pandailah Anda memperdengarkan Yang baik ke telinga anak-anak anda Di usia-usia dini Anak kecil mungkin suruh masuk ke pondok Suruh doa Ya Allah Semoga pondok ini pondok menjadi pondok yang Makmur Ya Allah Semoga saya bisa tinggal di sana Dia cemdiam diajar di doa begitu Kan mikir ya doa Ya Allah Di dalam pondok ada begini Tapi jangan dibohongi Oh kamu tahu tak pondok Enak Enak Maksud dibohong Ngantri Enak apaan Bohong Anda tidak boleh bohong Sama anak Katakan bahasa memang di sana seperti itu Tapi lihat Bisa solat berjamaah Sebutkan kebaikan Bukan dibohongi Enak di pondok Enak benar Enak apaan Bapak sendiri pondok Bisa begitu nanti Jadi anda perdengarkan Jadi kupingnya itu yang anda biasakan Setelah itu anda terus berisakan Keutamaan para ulama Guru-guru mulia dan sebagainya Anda sering Termasuk diantaranya adalah Anda ajari mereka dengan hati mereka Untuk sambung pondok misalnya Pak Sayang Dari kecil Ayo kita berderma Sedekah berapa Seribu rupiah Untuk pondok Kenapa umi kok Kok sedekah pondok Agar kita ada berpahala Semua orang yang solat di sana sayang Dia setiap minggu dia mikir Terpatri di hatinya Makna cinta Ajari itu Jangan dari tangan anda sendiri Saya sedekah Bukan ajari anak anda Biar nyambung Dia kan mikir Oh disana tempat baik Ini hati nak Semoga diterima oleh Allah Biar kita dapat pahalannya Orang solat di sana Terus Sedikit-sedikit pondok Ada sedikit Uang pondok Yuk kita ngirim beras ke pondok Ngirim Kau aja yang ngirim Akhirnya Kenapa sih kok umi sampai seperti ini Uminya menjawab Karena di pondok adalah tempat Rahmat turun Menuntut ilmu dan sebagainya Secara otomatis Mereka anak-anak akan Mama saya mau ke sana Umin saya mau ke sana Ini Dari awal Tidak pernah dikenalkan Pondok Bahkan mungkin Alas saya begini Sudahlah paham Di pihak-pihak Puas wansi deh Anak kita Minta apa turutin aja Nanti akhirnya pada pondok Kasih televisi Kasih Game Kasih ini Akhirnya pak Mondok Mondok kemana Lari nanti Game nya di lemari Kok gak dibawa ke pondok Kadang Lep kanan Lep kiri Pakai remote Gak bisa Mereka punya nurani Punya batin Maka berbisara Anda dengan batin mereka Dengan telinga Maka lembut Ngomong yang enak Ngomong yang baik Gak pernah goyah Mereka Karena sudah tertangan Di hatinya Seperti itu Jadi dalam bahasa sederhana Paksalah dia Dengan cara tidak terpaksa Dengan indah dong Orang itu Tidak punya keinginan Kita sering mengabaikan Telinga ini Telinga anak kita Gak pernah kita Mencoba bicara Dengan bahasa yang indah Kepada mereka Itu sering orang tua Alhamdulillah Awas Pondok aja Kalau gitu Disini Gak bisa Pondok aja Untuk Serem banget Misalnya Insyaallah Anda soleh Soleha Semuanya Allahu'alem Bismillah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah